PEDAGANG KAKI LIMA 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 Tapi apa nyatanya, undang-undang sudah ada, tidak pernah bisa ditegakkan. Bisa jadi, pemberlakuan wajib berkat TPDKI bagi para pedagang menjadi salah satu bentuk aturan penyerta yang diharapkan membuat pedagang Kaki LIMA lebih mudah ditertibkan. Yang mereka pertaruhkan itu bukan persoalan tempatnya, tapi apakah dengan pindah itu, rezeki mereka, penghasilan mereka akan bertambah atau tidak. Apalagi sekarang ini menjelang hari raya, kondisi semadan. Joko Widodo pernah punya catatan khusus dalam merangkul dan mengelola para pedagang Kaki LIMA di kota Solong. Soalannya, ibu kota adalah milik semua warga negara Indonesia. Jakarta masih menjadi menjanjikan kehidupan yang baik. Ibu kota Jakarta masih dianggap ladang mencari kesejahteraan. Dari tahun ke tahun, urbanisasi warga ke Jakarta selalu ada dan cenderung terus meningkat. Jadi, siapa yang salah jika masih akan banyak warga non-KTP DKI yang akan mengadu nasib di Jakarta? Dan bisa jadi perjualan Kaki LIMA menjadi pilihannya. Tim Liputan Trans7